Sebagai 450 personel Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia dari Batalion Infantri 623 Bakti Wira Utama dilepas menuju tarahkan Kalimantan Utara melalui Pelabuhan Trisak di Banjarmasin Selasa Siang. Berbeda dari biasanya karena dalam situasi pandemi kali ini, proses pelepasan pasukan perbatasan mengikuti protokol pencegahan COVID-19. Sebelum menaik ke kapal, para prajuri TNI menjalani pemeriksaan suhu badan terlebih dahulu oleh petugas yang menggunakan pakaian hasmat. Setelah itu mereka harus melalui bilik disinfektan yang terpasang sebelum naik tangga kapal. Melepas pasukan dan rem 101 Antasari Kolonel Infantri Firman Syah berpesan agar para personel dapat bertugas dengan sungguh-sungguh dan memberi banyak manfaat. Seperti kita ketahui perbatasan itu adalah berada depan kita, disitu kita harus bisa menampilkan yang terbaik. Nah untuk itu mereka juga dihimbau bisa melaksanakan ini, terus bisa mencegah adanya illegal logging, ada penyeludupan dan sebagainya. Dan yang paling utama mereka bisa membina masyarakat agar wawasan kebahasaan mereka, cinta tanah air mereka makin tinggi. Dengan kehadiran kita, kita bisa memotivasi mereka lagi agar semangat NKRI-nya, semangat merah putihnya tetap terjaga dan dapat meningkat. Para personel pengaman perbatasan diberangkatkan menggunakan armada KRI Telukmana 537 dan akan bertugas selama 9 bulan di perbatasan Indonesia-Malaysia.